Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini, tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu, ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini, terambil dari Amsal 13 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman? Ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemoh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran? Ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Amsal 13 ayat 12 sampai dengan ayat 19, inti dari ayat emas renungan kita adalah Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Harapan dan keinginan, ditulis oleh Amy Boucher-Pierre. Kisah inspiratif, ketika saya pindah ke Inggris, hari raya Thanksgiving yang biasa dirayakan di Amerika menjadi hari Kamis biasa di bulan November. Meski saya mengadakan perjamuan pada akhir pekannya, saya rindu berkumpul kembali bersama keluarga dan teman-teman di hari istimewa itu. Namun, saya paham, bukan saya saja yang memendam keinginan seperti itu. Kita semua ingin bersama dengan orang-orang yang kita kasihi pada momen-momen khusus dan hari raya. Bahkan saat merayakannya, kita mungkin merindukan seseorang yang tidak bisa bersama dengan kita, atau kita mungkin mendoakan keluarga kita yang tidak utuh lagi agar memperoleh damai sejahtera. Pada saat-saat seperti itu, berdoa dan merenungkan hikmat Alkitab telah terbukti dapat menolong saya, seperti salah satu amsal dari Raja Salomo ini. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amsal 13 ayat 12 Dalam amsal ini, lewat salah satu ucapannya yang penuh hikmat, Salomo menyatakan bahwa harapan yang tertunda dapat menimbulkan kekhawatiran dan kesedihan. Namun, saat keinginan terpenuhi, itu seperti pohon kehidupan sesuatu yang membuat kita merasa disegarkan dan diperbarui. Mungkin ada sebagian harapan dan keinginan kita yang tidak langsung terpenuhi, dan sebagian lagi mungkin baru dipenuhi oleh Allah setelah kita berpulang. Apapun keinginan kita, kita dapat mempercayai Allah, karena tahu bahwa Dia senantiasa mengasihi kita. Lalu, suatu hari kelak, kita akan berkumpul kembali bersama orang-orang yang kita kasihi seraya berpesta bersamanya dan mengucap syukur kepadanya. Lihat Wahyu 19 ayat 6-9 Amin Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda merasakan kepedihan karena kerinduan yang tidak terpenuhi? Bagaimana Allah melawat Anda saat Anda membutuhkan sesuatu? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Amsal 13 ayat 12-19 ada dua metafora mengenai hidup. Keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan, dan ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Pohon kehidupan pertama kali disebut di dalam kitab suci adalah di kejadian 2 ayat 9, yang mengacu kepada sumber daya yang diberikan Allah bagi kehidupan kekal. Setelah ketidakpatuhan leluhur pertama kita, sumber kehidupan itu tidak dapat diakses lagi. Amsal 3 ayat 23-24 Kitab Wahyu berbicara mengenai waktu ketika akses itu terbuka kembali. Amsal 22 ayat 2 dan 14 Dalam kitab Amsal, pohon kehidupan dipakai sebagai lambang kesehatan dan panjang umur, keberhasilan, dan kebahagiaan. Lihat Amsal 3 ayat 18, Amsal 11 ayat 30, Amsal 13 ayat 12, Amsal 15 ayat 4. Demikian juga, sumber kehidupan mengacu kepada sumber yang mengeluarkan sesuatu yang sehat dan menopang hidup. Sikap takut akan Allah adalah salah satu sumber kehidupan bagi kita. Raja Salomo menuliskan, Harapan yang tertunda menyedihkan hati Amsal 13 ayat 12, Apa yang dituliskan oleh Salomo menggambarkan kondisi manusia, dan hal ini berlaku kepada semua orang. Kita sangat kenal dengan rasa kecewa dan kesedihan. Saat kamu tidak diundang oleh seseorang, atau kamu tidak mendapatkan promosi atau kenaikan gaji, atau patah hati karena putus dengan sidia, semua itu menimbulkan kekecewaan dan kesedihan. Kadang-kadang, ada kejadian yang akan mengguncang emosi kita yang membuat kita bertanya, Apakah benar Tuhan itu baik? Apakah benar Dia mengharapkan yang terbaik terjadi dalam hidupku? Saya percaya jawabannya ada pada lanjutan dari ayat yang ditulis Salomo di atas. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sekilas hal di atas tidak memberikan penghiburan bagi kita yang kecewa, sedih atau patah hati. Kita tahu kalau keinginan kita bisa terjadi itu tentu luar biasa itulah yang membuat penundaan begitu mengecewakan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, Sebagaimana kami ada di pagi hari ini, Terima kasih Tuhan, Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.